Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Menteri SDM Jero Wacik tetap berkantor seperti biasa. Meski demikian, aktivitas di Kementerian SDM secara umum dibawah kendali Wakil Menteri SDM. Wakil Menteri SDM Susilo Siswo Tomo di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta mengatakan pihaknya belum mencari pengganti Jero Wacik. Namun pihak Kementerian menunggu arahan Presiden Susilo Bampang Yudhoyono untuk mencari pengganti Jero Wacik. Rencananya Jero masih akan bertemu dengan Presiden SBY guna membahas kasus yang dihadapi oleh Jero Wacik. Untuk sementara waktu, segala urusan di Kementerian SDM langsung ditangani oleh Wakil Menteri. Jadi segala hal yang ada kaitannya dengan penetapan beliau, proses-proses selanjutnya, ya itu sudah dimulai kemarin. Nah sekarang itu kan tinggal kelanjutan tentunya itu jadi KP kalah untuk urusan ESDM. Ini kita juga menjalankan pekerjaan kegiatan kita ya seperti biasa. Nah kami tentunya di dalam waktu kan beberapa hari akan menunggu arahan Presiden. Kan Pak Menteri tadi malam sudah menyampaikan, beliau akan menghadap Pak Presiden kalau tidak berliru besok. Kemudian juga menyebutkan kepada beliau apapun yang akan disampaikan beliau sebagai atasan bawahan. Kemudian next step-nya itu tentunya akan menjadi hak prerogatif Pak Presiden. Entah apakah akan menetapkan Menteri PLT atau Menteri RTI Interim segala macam. Sehingga kita mengharapkan di dalam waktu beberapa hari ini, sehingga kalau ada tanda tangan-tanda tangan yang diperlukan untuk kebijakan strategis KSDM ya.